Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Arya Solusindo pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil yang siap kita bahas yaitu Land Rover Defender 110 Explorer Pax ini generasi kesekian dari Defender ya modelnya seperti ini sudah apa ya terkesan modern ya berbanding dengan model yang sebelumnya yang gaya adventure banget atau model jadul banget yang penuh dengan kelihatannya seperti besi-besi kaku tapi kalau ini sekarang sudah modelnya elegan tapi ya mungkin Land Rover kalau dulu ini bahannya seperti ini kalau untuk Defender Defender tapi kalau ini sudah berubah ini dia dari segi lampunya ini sudah full LED ini bentuknya setengah LED ya bulatan setengah LED ini lampu sennya juga sudah LED dan juga untuk foglamp juga sudah LED tapi kalau untuk Grill Defender nya tetap dipertahankan seperti tetap mencerminkan model lama ini grillnya Defender kalau logo Defender nya juga sama ini Land Rover tetap logonya disini tidak ada yang berubah tapi kalau untuk mesinnya ini 2000cc ya 4 seringga turbo pastinya dia harus menggunakan turbo lah mobil seperti ini masa tidak menggunakan turbo dari bentuk velaknya juga menarik ya model ini ada juga model yang lain ini juga sudah menggunakan seperti ini ya untuk spionnya juga sudah modernnya sudah dilengkapi dengan kamera ini full kamera dengan 60 nya dan disini juga ada tambahan variasi yang membuat mobil ini lebih elegan ini ada logo Defender nya juga nah untuk velaknya ini agak besar kalau dulu velaknya cuma ukuran 18 ini sudah ring 20 yang digunakan dimensi ban 2255 per 60 untuk warna velaknya warna hitam metalik tapi lingkarannya sudah seperti mobil keluaran Jeep ya lingkari dengan atom sampai ke bagian belakang ini spionnya gunakan ini VL ya untuk sensor parkingnya full ini melingkar ini ada 5 sampai 6 titik sensor parking dan ini untuk model lampunya juga sudah sangat mencerminkan gaya-gaya baru ya seperti mobil masa depan nah disini juga ada yang menariknya ya seperti gaya-gaya adventure ya ini untuk tipe yang shortnya ada juga yang variasi longnya itu nah ini juga ada variasi seperti ini aku isi tangkitnya itu di bagian kanan nah ini kita lihat interiornya bagaimana mewahnya interior defendernya sudah sangat berbeda dari model yang sebelumnya ini sudah benar seperti tipe lain yang dikeluarkan oleh rover ya tapi ini adalah defender terbaru full panoramic juga ya untuk interior dikombinasikan dengan warna beige ya tapi bukan beige juga ya sedikit ke agak-agak ke abu-abuan monitornya juga monitornya sudah terlihat janggi sekali ya model head unitnya untuk jenis speaker yang digunakan biasa meridian ya oh iya benar ini jenis speaker yang digunakan meridian ini sudah lengkap dengan central unlock dan memori setnya juga ada 3 ini sudah pakai electric seat sudah berbeda sekali dengan rover defender sebelumnya ya ini buka tutup lengkap mesin ini transmisinya otomatik ya transmisinya otomatik ini di ambresnya juga kulit ya ini sangat bagus kulit ya jadi ini kalau untuk bahannya ini semi kulit ada campur kainnya juga ini semi kulit ya nah untuk handbrake ada disini untuk model setirnya juga sudah menyerupai setir-setir seperti rover velar ya sangat jauh berbeda ini mah sudah benar seperti mobil masa depan ini wujudnya ini dari luar juga sama sampai bagian dalam juga sama ini juga sudah sangat lengkap ini pengaturan lampunya juga juga buka tutup panoramik disini ada nah kabinnya ini mewah sekali emang berasa seperti bukan kabin mobil ukuran minim ya sudah seperti kabin-kabin model apa ya desain-desain khusus pastinya ya seperti karos ya ya maksudnya ini benar-benar menarik ya desain kabin ya ini dia anda perhatikan disini juga ada dapak rongga ya jadi ini buat naruh barangnya ini sudah bisa muat barang-barang besar ya ini juga berukuran rongga nih nah ini ada apa kosongannya nah disini juga ini juga kosong nih bisa dimasukkan ini salah satu desain antiknya jadi bisa dilihat kalau mobil ini dipakai untuk adventure juga agak seru ini tempat penyimpanannya unik ini juga sudah sangat lengkap ya star stopnya ada di bagian kiri setir berhubung ini yang shotnya jadi hanya 5 seater ya kalau memang anda membutuhkan yang longnya itu hanya perbedaannya sedikit lagi hanya perbeda 200 juta ya dari harga on the road yang shot ini saya rasa cukup untuk memperlihatkan mobil ini bagaimana tampilan luar dan dalam ini juga dari sekususnya ya itu walaupun ada di kusus tapi ini sangat baik sangat banyak juga ada di Indonesia bukan cuma satu ada beberapa juga ya oke demikian mana kali anda tertarik bisa hubungi saya di nomor handphone 0811 938588 untuk harga ini harga pasti harga 3 miliar tertarik bisa langsung hubungi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti akan kembali review dari area solsindo ataupun nanti jangan lupa kalau untuk ada mobil yang ingin dijual atau ingin dibeli bisa hubungi langsung terima kasih banyak salam otomotif